selamat menikmati lalu simpan dalam satu folder seperti ini, ini hasil downloadannya dan jangan lupa rename folder tersebut agar supaya gampang untuk mencari saat proses penghaflesan silakan aja ganti namanya sesuai keinginan anda agar supaya gampang diingat disini kami merubah namanya menjadi sony e-dual seperti ini lalu buka foldernya lalu ekstrak dalam folder tersebut kita ekstrak masih tetap aja di dalam satu folder jangan di tempat lain dan di dalam hasil ekstrakan ini ada beberapa software beberapa file, ada file firmware dan file flash tool silakan anda install dulu flash toolnya nah flash toolnya seperti ini silakan anda install disini kami sudah menginstall flash tool ini jadi kami hanya akan memberikan contoh seperti ini kita buka lalu klik next-next aja karena kami sudah menginstall kami lewatkan seperti ini jika anda juga sudah menginstall ini tidak usah di install untuk drivernya silakan download juga masih ada deskripsi linknya lengkap kita copy file hasil ekstrakan tadi firmwarenya lalu kita copykan ke drive-c kita cari folder flash tool kita cari lagi folder firmware kita buka kita copy paste disini agar supaya gampang terdeteksi oleh flash toolnya sekarang kita buka flash toolnya dengan cara klik kanan lalu run abnis raster kita tunggu sampai terbuka ya seperti ini kita biarkan sesaat sampai siap kita gunakan biarkan dia loading dulu ini tergantung dari kecepatan PC anda ya sudah siap sekarang kita klik tanda petir di sebelah kiri paling pojok kita pilih flash mode klik OK sekarang kita pilih tanda scroll folder kita pilih tempat kita menyimpan software tadi kita buka C lalu kita cari folder flash tool lalu kita cari firmware kita klik OK nah disini sudah terlihat Sony Xperia e3 sudah terbaca sama sudah terdeteksi sama flash toolnya sekarang kita pilih lagi tipe handphonenya kita cari tipe e3 oke sudah kita terpilih kita klik sampai muncul seperti ini ikuti video nah disini kita bisa memilih user data apabila anda ingin menghapus user datanya silahkan apabila anda tidak menghapus tidak apa-apa disini kami tidak menghapus file data user lalu kita pilih flash kita tunggu beberapa saat lagi sampai muncul tanda perintah apabila belum muncul jangan dicolokkan handphone anda kita tunggu sampai ada tanda perintahnya biarkan saja seperti ini disini kadang orang menganggap kalau kok ini nggak bisa di flash ini membutuhkan proses ada beberapa jeda dia akan menyiapkan segala sesuatu yang sudah kita setting tadi biasanya memakan waktu beberapa menit 5 sampai 10 menit tergantung kecepatan PC atau laptop anda nah ini dia perintahnya perintahnya ada di bagian atas kita klik tombol volume bawah power of device press the volume down button kita baca nah kita praktekkan seperti ini ada video di kanan bawah anda perhatikan colokan USB ke handphone yang sudah di konekkan ke laptop atau PC ini sambil menekan tombol volume bawah ya tekan tombol volume bawah sambil colokan USB nya oke secara otomatis akan terbaca oleh flash tool nya dan proses flash akan berjalan biarkan beberapa saat sampai selesai selamat menikmati 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 subscribe Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton